Bahkan mereka yang berusaha mencuri berita dari langit itu akan berhadapan dengan bintang. Mereka akan dilempari bintang, ganti antara fungsi bintang adalah pelempar bagi syaitan yang berusaha mencuri kabar. Ya berisiko, berisiko tinggi karena nyawa taruhannya. Nah mereka heran kenapa kok sekarang gak mudah. Bahkan yang berusaha untuk mencuri berita dari langit akan berhadapan dengan panah-panah dari bintang itu. Maka setan-setan itu pun kembali menemui kaumnya. Terus kaumnya bertanya, apa yang terjadi dengan kalian? Apa yang terjadi dengan kalian? Ya mungkin didapati mereka murung atau mereka dalam kondisi mendapati hal-hal yang tidak biasanya didapati. Apa yang terjadi pada kalian? Wahai orang-orang, wahai jin-jin yang berusaha mencuri berita dari langit. Apa kata mereka? Oh sekarang ada penghalang antara kami dan berita-berita yang ada di langit itu. Ada penjaga-penjaganya. Kita gak lagi mudah seperti dulu lagi. Dengan gampangnya nguping. Ya. Berita-berita yang disampaikan oleh para malaikat di langit. Bahkan bukan hanya ada penghalang, tapi kami diserang oleh bintang-bintang itu yang mengancam nyawa kami. Ya. Akhirnya kata kaumnya, wah ini jelas. Tidak ada yang menghalangi antara kalian dengan berita yang ada di langit, kecuali telah ada sesuatu yang terjadi. Ada apa ini? Coba kalian cari tahu. Ada apa? Kok bisa-bisanya kita mengalami kesulitan seperti ini? Gak seperti dulu lagi. Fogribu masyariqal ardi wa magharibaha. Coba pergi kalian. Cari tahu. Ke penjuru timur dan ke penjuru barat. Jadi luar biasa. Semangatnya mereka. Cari info. Ada apa ini? Cari tahu. Kenapa? Fogribu ma'adha alladhi hala bainakumu bainakobadis sama. Cari tahu. Apa kira-kira penghalang antara kalian dengan berita yang ada di langit. Apa penghalangnya ini? Coaik 116 mencitung. Al-Fatihah.